Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf karena begitu banyak customer atau netizen di Youtube yang tanya kepada saya bagaimana sih menyimpan hasil foto di DJI Spark atau DJMavic Air atau DJMavic Pro setelah menggunakan Spear Mode Nah, itu Anda bingung bagaimana share di Instagram Anda bagaimana share di Youtube Anda dan hari ini saya memperkenalkan satu aplikasi yang sangat berfungsi atau bermanfaat banget buat kalian yaitu Teta Plus Langsung aja kita mulai di pertama-tama kita membuka aplikasi kita yaitu DJI Go4 kita masuk dan saya ambil foto saya jaman dulu di Kalijodo disini ada dua foto, ada yang bisa lihat di baling bawah kiri dia punya frame ini ada seperti gambar bola dunia itu adalah artinya kalau ini adalah foto di Spear Mode kita mau coba buka dan kita bisa lihat disini ini adalah hasil dari foto saya yang menggunakan DJI Spark seperti itu dan sekedar info saja Spear Mode ini bisa digunakan di DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air dan DJI Spark sekarang kita mau simpan foto kita ke kamera raw dan sekarang kita mau coba buka ke foto ini yang menyebalkan setelah kita simpan, tadi kita jelas-jelas bahwa dunia sampai disini kenapa foto jadi panorama dan disini kita gak bisa share kita punya foto dan cara yang saya yang lama, caranya yang apain caranya adalah kita screenshot kita punya hasil foto tadi di aplikasi DJI Go4 yaudah, hasil ini saya sebenarnya screenshot aja itu cara jaman dahulu tapi itu kan otomatis low resolution sekarang saya ajarin pakai aplikasi namanya Keta Plus kita mau ke Keta Plus Anda bisa download di App Store atau di Google sekarang kita pilih ke Camera Raw tampilan pertamanya ya sebelah kiri ada namanya Edit Image lalu saya ke Camera Raw lalu saya pilih foto yang tadi saya simpan oke, ini fotonya dan ini beda sama sekali dengan tampilan tadi DJI Go4 karena sekarang kita ada di Mirror Ball sekarang kita mau pindah yang kedua disini ada namanya Little Planet nah, kalau seperti ini kita sudah mirip sekali dengan tampilan seperti tadi yaitu di DJI Go4 kita kita bisa perbesar dan kita bisa mainkan juga ini kita lihat kita bisa mainkan, kita punya hasil depresan saya kurang lebih ambil yang ini saja saya akan rasa sudah puas dengan tampilan seperti ini kalau sudah, tinggal tekan Next saja di berikutnya kalau disini kita masih ada filter kita masih bisa cerahkan saya punya warna saya ambil yang Virgo kayaknya lebih kuning, lebih keren gitu lalu saya tekan Next lalu disini Anda bisa pilih Anda punya size bisa pilih, misalkan Anda ingin share di Instagram misalkan Anda bisa pilih yang Square ah, ya kotak atau misalkan Anda ingin share di Facebook Anda tidak perlu yang besar oke, disini saya pilih yang Square saja karena saya ingin share di Instagram saya oke, masuk ke Next oke, bisa banyak sekali pilihan bisa langsung share ke Instagram, bisa ke Facebook, bisa ke Whatsapp dan tentu pertama-tama disini saya mau save to camera roll saya yaitu simpan ke foto saya dan disini lengkap sekali Anda bisa pilih resolusinya mau small, medium, dan large disini saya pilih yang large saya pilih hasil langsung oke, set kan OK dan sekarang saya ke aplikasi yaitu foto kita lihat sekarang sudah tersimpan ke saya punya gallery dan siap Anda mau kirim ke WhatsApp kirim ke Instagram Anda bisa langsung dari gallery ini mudah-mudahan informasi ini bisa berguna buat kalian karena saya tahu benar sekali yang bingung bagaimana share Anda punya hasil keberatan dari Spear Mode ini sekian video kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan apabila kalian merasa bermanfaat Anda bisa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa juga saya punya bell ditekan supaya apabila saya keluar video baru Anda bisa langsung ter-notifikasi hari ini kita membaca komen dari Fakih Maulanah Rahman oke dia komen di video yang tutorial flip di JTL katanya dronenya munyul banget desainnya keren dan saran dari dia sering-sering giveaway masalahnya kalau saya sering giveaway nanti saya upload oke dan dia juga mengucapkan selamat buat kita mudah-mudahan kita punya subscriber makin lama makin banyak dan semoga sukses ya thank you buat masukannya Pakih dan komen kedua ada dari Ores Surya komennya begini ditanya di video Spear Mode bagaimana sih om cara save JPEG gimana caranya kok hasilnya jadi gak sama setelah di save to handphone nah hari ini video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu dan BTW saya belum tua jadi jangan pangg saya oh ya pangg saya Yusuf aja oke dan sekian video kita hari ini apabila anda ingin pilih di Jage Park DJ Mavic Pro atau DJ Mavic Air kalian bisa langsung follow Instagram saya di atjus.brown sampai ketemu di video berikutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax